Kampus Udinus mengadakan syukuran yang diadakan di lantai 1 gedung G Udinus. Acara ini diadakan untuk menyambut kedatangan mahasiswa baru. Syukuran ini dihadiri langsung oleh Rektor Udinus, para dosen, dan beberapa perwakilan mahasiswa. Acara ini diadakan setiap tahunnya pada hari pertama perkuliahan. Hari ini Udinus dan Karitas Januswantara mengadakan syukuran. Kuliah perdana bagi mahasiswa baru biasanya kita sepulang, tak sepulang sebagainya. Perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa kumul di satu tempat dan kita menjual bersama. Karena seperti diketahui, mahasiswa baru datang ke Udinus ini kan dengan harapan. Dia ingin berhasil dengan berat, lulus waktu waktu, dan kalau lulus bisa kapan-kapan perusahaan atau bisa bergerak usaha dengan itu. Nah, mahasiswa baru kami jumlahnya 3.924. Tentu mereka itu selain berkeinginan itu, mereka juga berdoa sama Allah. Orang doanya juga berdoa sama Allah. Semua agar keinginan terkait. Ini kan menjadi berubah yang berat, bagi uang lulus. Sekian banyak berdoa. Nah, kami juga sama-sama berdoa. Para dosen, para karewan berdoa sama Allah. Mohon diberi kekuatan, mohon diberi kemampuan, akan bisa mendidik seperti apa yang mereka inginkan. Dan kita selalu berdoa selalu. Oleh karena itu, hari ini kita berkumpul bersatu, bersama-sama. Acara ini juga diisi doa bersama dan potong tumpeng oleh Rektor Udinus. Profesor Edy menyampaikan ucapan syukur atas masuknya mahasiswa baru, dan berdoa agar mahasiswa dan staf Udinus senantiasa diberikan kesehatan. Hari pertama, perkuliahan juga berjalan dengan lancar dan disambut antusias oleh para mahasiswa baru. Dengan diadakannya syukuran ini, Rektor Udinus berharap para mahasiswa baru bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ke depannya. Puput Lusiana melaporkan